PT. Pelni Cabang Tanjung Pinang kembali melayani pelayaran dengan sejumlah armada kapal. Kepala Operasi PT. Pelni Cabang Tanjung Pinang, Suharto mengatakan, keberangkatan kapal dimulai dengan keberangkatan dengan tujuan jago belinyu. Ia memprediksi, jumlah penumpang akan kembali mengalami peningkatan, terutama saat arus balik lebaran. Dengan penumpang naik berjumlah 13 orang dengan tujuan jago, dilanjut belinyu B. Kemungkinan nanti untuk muatan arus baliknya kita akan mulai bergerak dari khususnya pulau pulau tujuh ya. Karena dua hari nanti setelahnya sampai di Tanjung Pinang, kita akan muat penumpang yang ke pulau pulau tujuh. Ia menambahkan, PT. Pelni tengah mempersiapkan keberangkatan kapal berikutnya dengan tujuan Kuala Maras, Tarempa, Midai, Sedanau, Selat Lampa, hingga Sintete. Selain itu, PT. Pelni Cabang Tanjung Pinang juga melayani keberangkatan sebelum lebaran, yakni pada tanggal 21 April ke Medan, 23 April ke Jakarta, dan 25 April ke Jakarta. Rencana kita berangkatkan tanggal 6 saat ini, dan kegiatan selama 2-3 hari ini kita akan panggar, baik panggar dam, panggar air, jadi semua sudah kita persiapkan untuk berangkatan di tanggal 6 nanti, sebuah misalnya para 83, dengan tujuan Kuala Maras, Tarempa, Midai, Sedanau, Selat Lampa, sampai Sintete balik pulau pulau. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.